Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya Teman-teman masih tetap semangat kan? Iya teman-teman harus tetap semangat ya belajarnya Oke hari ini kita akan belajar tematik kembali Tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat pembelajaran 5 dan 6 Hari ini kita akan belajar PPKN, Matematika, dan PJOK Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik ya teman-teman Olahraga bersama Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan Di perjalanan menuju lapangan Aku bertemu Made Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga Namun Made tidak bisa ikut Made akan mengunjungi pamannya Tiba di lapangan sudah banyak anak yang berkumpul Mereka sedang melakukan pemanasan Kami berolahraga dengan kompak Kami senang berolahraga bersama Dari bacaan tadi Made menolak ajakan Udin dengan sopan Sikap Made dan Udin menunjukkan kerupunan Menjaga bersama Menjaga bersatuan dan kesatuan Kami berolahraga bersama Namun JJ menolaknya JJ berkata Tidak mau kek Saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar Untuk kakek jerapa Suatu hari JJ mendapat kesulitan JJ jatuh Kakinya terjepit Bebatuan Namun teman-teman hewan lain Tidak tega melihat JJ kesulitan Mereka menolong JJ Dan pada akhirnya JJ sadar Bahwa saling menolong antar teman Itu penting Nah teman-teman Jadi kita tidak boleh sombong Kita harus baik hati Dalam dongeng Terdapat sikap gotong royong Selain itu Terdapat sikap adil Dalam menolong orang lain Sikap tersebut Sesuai dengan pengalaman Sila keempat dan kelima Pancasila Oke teman-teman Disini Miss Yani punya contoh Penerapan sila ketiga Keempat dan kelima Pancasila di masyarakat Sila ketiga Bunyinya seperti apa teman-teman Ya betul bunyinya yaitu Persatuan Indonesia Kemudian contoh penerapannya Yaitu Bangga menggunakan barang-barang Dalam negeri Mempelajari tarian daerah Kemudian yang ketiga Berteman dengan teman dari berbagai suku Dan yang terakhir yaitu Bekerjasama menjaga keamanan lingkungan sekitar Nah ini adalah contoh penerapan sila ketiga Kemudian sila keempat Teman-teman ada yang tahu tidak sila keempat bunyinya apa? Iya betul Yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Nah contoh penerapannya yaitu Menghargai pendapat ketika musyawarah Kemudian menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada Nah lapang dada ini disini artinya yaitu Kita harus sabar Tidak boleh marah Nah itu arti dari lapang dada Kemudian menghormati pendapat orang lain Terus yang keempat Musyawarah memilih ketua RT Kemudian yang terakhir yaitu Musyawarah menentukan jadwal ronda Nah ini merupakan contoh penerapan sila keempat Kemudian sila kelima Sila kelima bunyinya apa ya teman-teman Masih ada yang ingat tidak? Iya bunyinya yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah contoh penerapannya yaitu Gotong royong membersihkan lingkungan Kemudian menjunjung tinggi semangat keluarga Dan gotong royong dalam kehidupan Kemudian tidak hidup boros Kemudian bersikap adil Menghormati hak-hak orang lain Dan yang terakhir yaitu Menghargai hasil karya orang lain Nah ini merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila Nah teman-teman Ini adalah semua contoh penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di masyarakat Buatlah soal cerita dengan penjelasan di bawah ini Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu Nah disini Miss Yanni punya contoh angka 193 ditambah 117 dikurang 200 Nah teman-teman yang pertama kita lakukan yaitu membuat soal ceritanya terlebih dahulu Nah disini Miss Yanni punya contoh soal cerita Angkanya sama seperti yang di atas Nah contoh soalnya Soal ceritanya yaitu Adi memiliki 193 butir klereng Lalu ayah membelikan Adi klereng sebanyak 117 butir Klereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir Berapa sisa klereng Adi Nah teman-teman kalau sudah membuat ceritanya Kita akan selesaikan caranya Nah disini caranya ada dua Masih ingat kan teman-teman sama seperti yang kemarin Ya kita kerjakan terlebih dahulu penjumlahannya Yaitu 193 ditambah 117 Yaitu 3 ditambah 7 Hasilnya 10 Nolnya kita tulis Satunya disimpan Kemudian 1 ditambah 9 ditambah 1 Hasilnya berapa teman-teman? Ya hasilnya 11 Satunya kita turunin Kita tulis Kemudian satunya lagi kita simpan Nah 1 tambah 1 tambah 1 Hasilnya yaitu 3 Jadi 193 ditambah 117 Hasilnya yaitu 310 Nah 310 ini belum selesai teman-teman Karena dari pertanyaan soal ceritanya itu Berapa sisa klereng adik? Nah kalau sisa itu berarti dikurang Nah hasil dari penjumlahan ini Sekarang kita kurangkan Yaitu 310 dikurang 200 Nol dikurang nol Berapa teman-teman hasilnya? Iya betul anak hebat Hasilnya tetap nol Kemudian 1 dikurang nol Berapa teman-teman hasilnya? Iya hasilnya 1 Kemudian 3 dikurang 2 Hasilnya 1 Jadi 310 dikurang 200 Hasilnya yaitu 110 Jadi sisa klereng adik ada berapa teman-teman? Iya ada 110 klereng Nah itu ya teman-teman Kalau teman-teman ingin mengerjakan soalnya Teman-teman buat dulu soal ceritanya ya Dari angka yang sudah disediakan Kemudian setelah membuat soal ceritanya Teman-teman kerjakan caranya seperti ini Oke teman-teman disini Miss Yanni punya contoh yang kedua Soalnya masih tetap sama yaitu Buatlah soal cerita dengan penjelasan di bawah ini Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu Nah disini angkanya berbeda dari yang tadi ya Kalau tadi dijumlahkan terlebih dahulu Sekarang dikurangkan terlebih dahulu Yaitu angkanya 367 dikurang 113 Ditambah 250 Nah teman-teman buat soal ceritanya terlebih dahulu Dari angka yang telah disediakan Nah yaitu disini Miss Yanni punya contoh soalnya Yaitu soal ceritanya Sinta memiliki 367 butir permen Permen tersebut lalu diberikan kepada kakaknya Sebanyak 113 permen Lalu ibu membelikan kembali sebanyak 250 permen Berapa jumlah permen Sinta sekarang? Nah yang kita kerjakan terlebih dahulu Yaitu pengurangannya Karena kenapa dikurangkan? Iya tadi permennya dikasihkan ke kakaknya Jadi permennya Sinta dikurangkan Yaitu 367 dikurang 113 Kita kerjakan terlebih dahulu Mulai dari yang belakang Yaitu angka satuannya Yaitu 7 dikurang 3 Hasilnya 4 Kemudian 6 dikurang 1 Hasilnya 5 Kemudian 3 dikurang 1 Yaitu hasilnya 2 Jadi 367 dikurang 113 Hasilnya yaitu 254 Nah 254 ini belum selesai ya teman-teman Karena ibu membelikan lagi sebanyak 250 permen Jadi hasil yang dikurangkan tadi ditambah lagi 250 Karena ibu membelikan lagi 250 permen Yaitu 254 dikurang 250 Nah kita jumlahkan ya teman-teman Nah kita jumlahkan ya teman-teman Yaitu 4 tambah 0 Yaitu 4 Kemudian 5 tambah 5 Hasilnya berapa teman-teman? Iya hasilnya 10 0 ya Kita tulis Satunya disimpan Jadi 1 ditambah 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Hasilnya 5 Jadi 254 ditambah 250 Hasilnya yaitu 504 Jadi jumlah permen sinta Sekarang ada 504 permen Begitu ya teman-teman Larga lingkungan rumah Udin Akan berolahraga bersama Mereka berkumpul di tempat terbuka Udin dan Edo juga ikut Apakah kamu bisa melakukan gerakannya? Nah teman-teman disini Misiani punya 2 gambar gerakan meloncat Gerakan yang pertama yaitu Gerakan meloncat beraturan Nah digambarnya disini Gerakan meloncat beraturan Yaitu kita meloncatnya beraturan ya teman-teman Meloncatnya ke depan Tuh loncat ke depan Kemudian ke depan lagi Kemudian ke depan lagi Sampai selesai Nah kemudian Gambar yang kedua yaitu Gerakan meloncat zigzag Nah seperti yang gambar disini Gerakan meloncat zigzag Yaitu gerakan yang tidak beraturan Yang pertama ke kanan Nanti ke kiri Ke kanan lagi Ke kiri lagi Dan seterusnya sampai selesai Nah itu dinamakan gerak meloncat zigzag Teman-teman tidak terasa ya Sudah selesai penjelasan dan materi dari Misiani Nah sekarang saatnya kita berlatih Tugasnya yaitu mengerjakan halaman 170 172 173 177 Dan 178 Kemudian dilanjutkan kembali halaman 178 Dan 179 Karena 178 Dan 179 Itu membuat soal cerita dari angka yang sudah disediakan Nah teman-teman bisa mengerjakannya di buku tulis ya Beserta caranya Jangan lupa ya teman-teman Caranya seperti yang sudah Misiani jelaskan di sebelumnya tadi ya Oke Jika teman-teman sudah selesai Mengerjakan teman-teman Boleh minta tolong kepada ayah dan bunda Untuk mengirimkan hasilnya kepada Misiani Selamat mengerjakan ya teman-teman Kerjakan dengan teliti Jika teman-teman ada yang belum paham Teman-teman boleh minta tolong kepada ayah dan bunda Untuk membantunya Dan boleh juga menanyakan langsung kepada Misiani ya Oke teman-teman Selamat mengerjakan Sekian materi pembelajaran tematik hari ini Kurang lebihnya Misiani Mohon maaf Teman-teman Misiani pesan ya Karena tema kita tema 1 sudah habis Teman-teman dipersiapkan ya belajar ya Karena nanti kita akan ada ulangan harian Nah teman-teman jangan lupa ya Belajar ya dipersiapkan dari sekarang Agar nanti saat ulangan harian Teman-teman bisa mengerjakannya Oke teman-teman oke kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdalah Alhamdulillah Hirobbilalamin Pesan dari Misiani seperti biasa Jangan lupa Salat 5 waktu Belajar yang rajin Makan makanan yang bergizi Olahraga Cuci tangan Dan memakai masker Jika teman-teman ingin keluar rumah ya Eh sekian dari Misiani Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa teman-teman Jangan lupa belajar Karena nanti akan ada ulangan harian Terima kasih teman-teman Terima kasih.